Pak Lo mau bertanya aspek kualitatif apa yang Bapak lihat di saham PNLF dan apakah Bapak percaya labanya akan bertumbuh dan mengapa? Apa Pak kualitatif? Aspek kualitatif apa yang Pak Lo lihat di saham PNLF dan apakah Bapak percaya labanya akan bertumbuh dan mengapa? Kalau kualitatif rupanya beliau sudah tahu ya kualitatif. Kualitatif apa? Kualitatif mengenai misalnya kejujuran integritas dari si pemilik. Kalau kita lihat di PNLF itu tidak ada transaksi afiliasi. Tidak ada transaksi afiliasi. Kalau 9 bulan labanya 1,3 triliun, udah jangan ditanyain lagi mengenai kualitatif. Udah pasti bagus. Kalau perusahaan 9 bulan labanya 1,3 triliun, udah jangan dipertanyakan yang lain-lain. Udah pasti bagus. Kualitatif bagus, kualitatif bagus. Kalau perusahaan kualitatif jelek, kualitatif jelek, nggak mungkin bisa menghasilkan 9 bulan laba 1,3 triliun. Yang kedua, apakah bertumbuh secara berkelanjutan? Udah pasti. Pasti kita memang melihat masa depan itu misteri. Kita tidak tahu masa depan itu seperti apa, perusahaan itu mau bangkrut, atau mau bertumbuh, itu misteri. Tapi saya kasih tahu rahasia besar, satu wisdom. Kita bisa melihat masa depan perusahaan itu dari masa lalunya. Kita bisa melihat masa depan perusahaan dari masa lalunya. Coba kita lihat, PNLS itu kan induk perusahaan PNB. PNB itu adalah bank yang terkuat di Indonesia. Bukan BCR. Ujiannya di mana? Ketika tahun 98, BCA harus ditolong oleh pemerintah Indonesia. Kalau tidak ditolong, dibantu, direkap, udah bangkrut tuh BCA. Tapi PNB dibantu nggak sama pemerintah Indonesia? Nggak. Dia kuat bang, yang sangat kuat. Itu ujian yang paling hebat. Ketika Indonesia mengalami krisis yang paling dalam tahun 98, suku bunga 70 persen. PNB tidak goyah. Dan kita lihat dari tahun 98 sampai tahun 2020, terus labanya bertumbuh, terus meningkat. Selama 20 tahun, labanya terus meningkat. Kalau 20 tahun kebelakang, labanya terus meningkat sampai tahun 2020, saya percaya 20 tahun yang akan datang ke depan akan sama seperti 20 tahun yang lalu. Ini rahasia besar. Rahasia besar yang sebetulnya sangat sederhana. Kalau dia 20 tahun kebelakang, labanya terus meningkat. Saya yakin 20 tahun ke depan akan mengalami hal yang sama. Ini wisdom yang kelihatannya sederhana, tapi bisa mengungkapkan misteri masa depan. Demikian.